Tentu, kita bisa bilang bahwa kedua belah tim ini memiliki Solid Draft. Tadi, kita ngomongin soal yang Cima mau bilang, kayak Genius One, dan juga satu Divine Wave Item dari Lunox. Itu nggak cuma dua item penetration, tapi kita ingat bahwa Lunox itu sangat broken dengan cooldown reduction-nya. Makanya, each of cooldown reduction hanya akan dijadikan penetration. Dengan Edge of Talisman, itu udah bagus. Let's say, kalau seandainya mau kayak gitu, arah-rahkut saya di game yang kedua, mereka butuh bawa satu magical damage lagi, entah itu di bagian midlane, entah itu di bagian goldlane, untuk di-flex bareng sama si Lunox-nya tadi. Karena, kalau seandainya kita menengok lagi dari game yang pertama, mereka punya teamfight yang bagus dan solid banget di bagian gang-gang sempit atau jungle-jungle sempit. Tapi, kalau seandainya teamfight-nya tidak bersinkronisasi dengan draft yang dimainkan sama arah-rahkut saya sendiri, mereka yang malah akan ambil satu-satu. Oke, let's say, kita ambil contoh. Stopper, Ruby. Ruby Romer yang dimainkan sama violence, sebenarnya tadi adalah untuk mengkontes pergerakan dari Selena, agar warlord-nya tidak ditangkap oleh Selena. Tapi, apa buktinya? Violence dicakar-cakar, dicabik-cabik oleh seorang Roger, and then, Selenanya makin bebas untuk menghicar ke arah warlord. Makanya, ini yang diperhatikan sama arah-rahi Kusena dan juga, ini PR tersendiri untuk Ivas Aiken. Kenapakah mereka masih akan membawa double fighter trouble tadi ke dalam line of them, si momo? Ya, apalagi kita juga mengingat dari game pertama, Ivas Aiken mereka memiliki sisi yang banyak. Tadi Talia sempat mention, mereka ngambil tiga hero yang sisi-nya itu luar biasa banget. Pak Kito yang kita tahu dengan Jep dan juga Heavy Left Punch-nya. Lalu ada Chou juga dengan Jet Kundo yang bisa nge-knock up, dan bahkan The Way of Dragon-nya yang bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman Arkesena. Nah, si Lina yang bener-bener freebound di arah backline, Ebis Alero-nya langsung melenggang-kanggung entah kemana, dan bahkan itu yang membuat teman-teman dari Arkesena yang mungkin hanya memiliki Ruby aja, dan bahkan Tamus yang memberikan slow effect, itu sedikit kurang gitu loh sisinya. Jadi, kita akan melihat, dan ini adalah draft pick yang dipersamakan oleh Fruity, di mana kita udah melihat di Talia, Jauhet, Matilda, dan Chou. Ini yang langsung dibuang oleh teman-teman dari Ivas Aiken. Yap, sejauh ini kita melihat draft pick yang baru, di mana akhirnya dari arah Arkesena juga nge-bank ke arah seorang Popol. Apakah Ivas Aiken langsung nge-bank ke arah seorang Benedetta yang mana kita tahu? Benedetta di game pertama tadi menjadi sebuah perebutan dari Ivas Aiken dan juga Arkesena. Apakah kali ini mereka akan langsung mengamankan Benedetta? Atau justru dilepasin dulu? Tapi aku ada satu pertanyaan nih buat analis kita. Menurut KKB, Lunox itu sekarang masih menjadi priority pick gak sih? Semenjak adanya patch yang baru, item Magic Penetration di Nerf, Lunox sendiri juga dari cooldown reduction-nya di Nerf, gitu. Let's say kita ngomongin Lunox ini mungkin akan sangat meta atau tidak meta, tergantung dengan fleksibilitas dari klik-klikannya, itu yang pertama. Tapi kalau kita ngomongin soal draft yang bisa dihadirkan, Lunox ini aku nggak tahu kenapa lebih suka kalau seandainya ditaruh di bagian gold lane. Karena kalau seandainya Lunox di bagian mid lane, itu yang agak sangat terancam dengan kehadiran oleh beberapa hero yang memiliki impact, let's say, Farsha. Kita ngomongin soal Farsha, kita berarti ngomongin soal let's say dia punya Curse of Crawl, yang mana itu akan memberhentikan gerakan dari Lunox-nya sendiri. Nah, tapi kalau misalkan Lunox-nya ini bener-bener punya cover yang powerful, let's say, kayak yang sekarang masih tersisa sebagai nomor Akai, Fufra, dan itu bisa di follow up oleh beberapa EXP laner yang mungkin lebih sustain untuk teamfight jangga panjang, ini Lunox akan sangat impactful kalau seandainya dipik. Let's say sekarang kita ambil contoh, X-Bor sudah diamankan oleh First Icon, Hayabusa sudah diamankan, dan possible banget bagi First Icon, kalau mereka masih mau mengkontes dengan Lunox dan Kagura, karena di sini sisi power dari area Rekusena adalah sisi power single target yang tidak terlalu merujuk ke arah area of effect. Oke, dan mungkin itu yang membuat Lunox agak sedikit, bukan menjadi prioritas kali ya, mungkin karena kita melihat juga sisi-nya ini cukup banyak juga sih ya Tal ya, apalagi kita tahu kayak tadi aja ada si Lina, terus belum lagi nanti ada Yves yang kita tahu, dari Polisya bener-bener AOE-nya itu gede banget, tapi kalau kita melihat dari EVOS, mereka First Icon melakukan ke arah seorang X-Bor disini, dan bahkan ada Kufra dan juga Hayabusa yang diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon, sesuai yang tadi kami sudah bilang, mereka selalu memprioritaskan untuk mendapatkan hero-hero yang memiliki physical limit atau bahkan damage burst-nya cukup tinggi gitu, dan ini bener-bener dilakuin lagi sama teman-teman EVOS Icon di game yang kedua, sementara Rekusena menarik, karena si Lina dan juga Grok yang diamankan oleh teman-teman Rekusena disini Tal ya. Yes, dan aku suka banget sih sama pik-pikan Kufra oleh EVOS Icon, kenapa? Karena ini salah satu bisa dibilang meng-counter keberadaan seorang Benedetta, yang mana kita tahu, dengan aneh Kufra akan sulit bagi Rekusena jika mereka ingin mengambil Benedetta, yang pastinya setiap Benedetta ingin melakukan dash, akan ada Kufra yang langsung mempop up bouncing ball-nya, dan kita memasuki fase band yang kedua. Apakah kali ini kita akan melihat, baru aku mau bahas tentang Lunax yang bakal dibander langsung aja dibander di Rekusena, tapi aku penasaran sih, dari game pertama, Kagura, ini belum terlihat batang hidungnya di Land of Downing. Gimana nih menurut Cimomo? Kagura ya? Kalau menurut aku sih, Kagura tergantung dengan komposisi draft sih. Mungkin kalau melihat ada CC yang mungkin bisa dikombokan dengan seorang Kagura, itu adalah pilihan yang cukup baik untuk mengamankan Kagura. Tapi kalau kita lihat, dari banning-nya aja, dari Rekusena mereka udah langsung ngebuang dua magical hero di sini yang kita tahu. Mungkin bakal respect banget ke arah seorang Ando-nya, di mana Lunax dan juga Yves yang barusan kita bahas, Yves membeli kiri woman-kiri ini bener-bener luas banget, lebar banget. Jadi, gak mau bermain-main tentunya sama seorang Yves di sini dari Rekusena mereka langsung ngebuang begitu aja. Sementara, dari First Icon kalau kita lihat, ada Yusun Sin dan juga ada Nathan nih, yang sebenarnya aku udah nungguin sih Nathan untuk muncul di hari yang kedua ini, tapi ternyata kecewa, tidak muncul tadi ya. Iya, ini aku juga penasaran banget sih, Nathan belum ada hingga kita melihat sekarang ini. Apakah mungkin semenjak Nathan kita tahu merupakan salah satu hero yang bermainnya itu cukup tricky ya? Dengan bayangannya, makanya itu belum menjadi comfort pick dari hero-hero, dari tim-tim yang bertanding saat ini di MDL. Tapi kalau menurut KKB sendiri gimana nih? Iya, kalau ngomongin soal, ngomongin full hero Nathan, dan mungkin fleksibilitas Nathan ya, ini First Icon seolah ingin bermain yang jump in, dan out-out. Melihat potensi dari Kufra, Hayabusa Iris, bahkan Nana yang sudah bisa dibilang, ini menjadi satu pick yang sangat pasti. Dan bahkan menengok dari satu pick lagi, Ivers Icon, mereka memainkan Batrix. Pertanyaanku sepertinya akan merujuk kepada satu, apakah Ivers Icon akan memainkan pola permainan Romer Mirroring? So, dia akan nempel Batrix-nya, sehingga nanti Batrix-nya untuk di Lending Face akan memenangkannya, melawan entah itu Esmeralda, atau bahkan satu hero lagi, yaitu adalah Benedetta, di head-to-head matchup-nya. Karena kalau misalkan ditinggalkan sendirian, kita tahu sendiri, Batrix merupakan hero yang sangat amat squishy, dan dia sangat amat mudah, kalau seandainya di-take down oleh seorang Taka. Apalagi Taka, dengan Benedetta-nya tentu dia akan membawa satu buah security, dan berarti, ini berarti pergerakan dari seorang Batrix-nya, Ravici, harus diperhatikan lagi. Jangan sampai ada satu misstep, yang membuat pergerakan, dari Ivers Icon, jadi malah kemakan sama pergerakan, teman-teman arah Ravici Zainal. Oke ya, dan ini bakal menjadi PR juga, apakah teman-teman dari Ivers Icon, mereka bisa untuk, apa ya, mungkin nge-cover Batrix-nya sesuai dari KB bilang, tapi aku ngeliat ada Nana nih, yang dipik sama teman-teman dari Ivers Icon. Mungkin dengan Mulita Bleed, dan juga Mulita yang bisa di-pop up oleh seorang Nana ini, ini bakal menjadi, apa ya, sedikit buying time juga, untuk ke arah seorang Batrix-nya, ketika di-cover oleh seorang Nana. So, kita akan melihat seperti apa, tentunya di game yang kedua kali ini, kalian dan juga KB, Ivers Icon, melawan teman-teman dari RRQ Senna. Apakah akan menjadi 2-0, untuk teman-teman Ivers Icon, atau justru, masih bisa dijaga oleh teman-teman dari RRQ Senna, di game kita yang kedua. Well, jujur melihat Nana dari tangan Ando, ini akan membuat satu stopper yang sangat amat memberikan, walaupun dia berperan sebagai Midlane, dia akan melawan Selina, dia tahu apa yang harus dia lakukan, ketika berhentung dengan Selina. Tentu, kita tahu bahwa ini ada Molina Passive, di mana nantinya dia akan berubah menjadi rakun lucu, yang menyelamatkan nyawanya, ketika dia harus terpaksa, dalam keadaan yang sekarat, dan beratah sendiri. Head-to-head matchup-nya adalah Warlord dengan Selina. Arrow, Trap, ini akan sangat instan sekali, untuk mendapatkan satu movement, ke arah siapapun, apalagi di early game. Tapi, kalau Talia dan juga Cimomo lihat, bagaimana Iris mencoba untuk bermain lebih agresif, karena dia sangat amat menyimpan retribution, artinya dia akan mengeluarkan retribution, ketika dibutuhkan, dan ketika dia tahu, dia di zoning out oleh violence, seperti saat ini. Ya, kalau kita lihat juga violence, sekarang ini sudah mulai mengganggu, ke arah seorang Iris-nya Bajan, yang masuk dengan tanda defense, dan mengenai siapapun, dan bahkan lihat, bakal coba di-reset, enggak, ternyata masih di-cover dengan cukup baik, ada Andor, dan juga Bajan kali ini Talia, wuh, Abyssal Arrow-nya hampir aja total. Ya, hampir aja tadi Abyssal Arrow-nya, mengenai ke arah seorang Iris, tapi masih bisa ditahankan, tapi sementara tuh, lihat di area bottom lane, Yami, terkena sedikit damage, yang dicicil-cicil oleh seorang Nibiru, yang dimiliki Lera Vici, sementara, kali ini, langsung berhasil dicuri kembali, crap buff-nya oleh seorang violence, sementara Yami, cukup sekarat, sudah ada power of nature, yang dipop up untuk mengusir mundur, pergerakan dari Bajan, diketahui sudah informasi, atau posisi yang dimiliki oleh Bajan, menunggu kembali, sementara di sisi lain, Iris mencoba untuk mendapatkan, penetrasi damage di sini, kepada seorang Takachi Momu, dan kalau kita lihat dari teman-teman Arceo, mereka mencoba untuk, mengendalikan minimap kali ini, dan maka lihat Bajan ini, masih bisa untuk menghindari, Yami, bisa Lera Vici keluar dari seorang Warlord, tapi di sisi lain, sepertinya, dari teman-teman Evos, mereka gak akan terlalu maksain, untuk nge-contest turtle-nya, mengingat juga adanya, 5 orang sekaligus, di area turtle, dari teman-teman Arceo Sena, sementara tadi kalau kita lihat, Ando berusaha untuk, mencuri ya, momen untuk mengambil turtle-nya, dengan adanya satu Flameshot, namun, masih gagal dari seorang Ando talinya. Yes, masih gagal, sementara itu di area bottom lane, mencoba untuk diberikan pressure, kali ini Arceo Sena, tidak ingin mengulangi, kejadian yang sama, di game yang pertama, mereka gak mau lagi, di pressure dari early game, oleh Evos, tapi lihat, bagaimana Iris, diam-diam, namun, pasti mencoba, untuk mendapatkan, orang range buff, tapi sudah ada, datang bersama Taka, dan juga Violet, mencoba memukul, mundur pergerakan dari Iris, Irisnya cukup sekarang, dengan adanya Alexa, final blow juga, karena depan masih ada, Blast Shadow, sementara di cut, gak udah ada Warlord, dan ada First Blood, kali ini diamankan, oleh seorang Groh, langsung memukul, mundur semua pergerakan, dari Evos Icon, karena mereka tahu, mereka sudah kehilangan, Iris tapi pendragon, kali ini akan menjadi, the next target, langsung digaruh-garuh, dengan ada Likan Poncho, dan seorang Blast, tapi langsung datang, seorang Ando, untuk membackup pergerakan, dari Pendragon, bagaimana ini, Cimomo? Waduh, ini menurut aku, dengan komposisi, yang dibawakan, sama teman-teman, artisannya, mereka terlihat, pede banget, untuk game kedua, kali ini, karena mereka punya Taka, yang mana Benedetta, sebenarnya aku tahu, kayak, Benedetta tuh udah gak, apa ya, gak setebal dulu, HPnya udah mulai dikurangin, kan, semenjak update kemarin, tapi menurut aku, dengan adanya, out of the final blow, dan bahkan, aku merasa kayak, dengan ada, banyak CC, yang bisa diberikan, oleh seorang Benedetta ini, menjadi kunci juga, di early game, untuk teman-teman, dari Arachis Sena, sementara Yami, masih mendapatkan, free space juga, di area bawah, untuk ngedapetin, item-item scaling ya, ini yang, kita tahu, ini Smeral, kalau dibawa ke area late game, juga cukup merepotkan, Italia, yes, ini kalau misalnya, dibawa di late game ya, yang udah pasti, kita tahu, hero-hero, dari, RRQ, sudah ada Yami, sudah ada violence, yang pastinya, bakal menjadi super tanky, sustain banget, tapi kita gak lupa juga, keberadaan, dari seorang Ravici, yang mana, sekarang ini, Batrix, udah bisa menjadi, one hit, dengan adanya snipernya, bisa meleleh, kali ini, keberadaan dari seorang violence, maupun Yami, tapi tunggu dulu, lihat di area top lane, sudah ada violence, yang kali ini, berusaha untuk membantu, pergerakan dari warlord, menebein aja, nahan damage, karena sudah ada turtle, yang sebentar lagi, bakal di kontes, sudah ada barrier, yang di pop up, tapi sudah ada nih, Beauty Poison juga ada, Flameshot, tapi sayang sekali, Flameshotnya, tidak mengenai tadi, tapi malah Asmeralda, seorang Yami, yang hari ini, harus tumbang di tangan Iris, begitu pula, Evo's icon, membuka kesempatan, yang sangat lebar, untuk menamankan, objektif arah, turtle nya, oh oh, power of nature, elektrofinal blow juga, masih bisa bertahan, masih flik out ke area belakang juga, suara violence, masih selamat, tapi sayang sekali, Iris, harus berhasil, mengambil, turtle dari tangan, Ararki Senna, kali ini, dan bahkan lihat, teman-teman dari Evo's icon, mampu untuk menumbangkan, turret di area mid, yang kita tahu, ini turret di area mid, itu benar-benar sebenarnya, krusial banget ya, kalau misalnya, sudah sampai tumbang, turret di area mid, berarti rotasi yang, dibawakan sama teman-teman dari Evo's icon, akan lebih leluasa lagi, mereka bisa masuk ke arah kiri, dan bahkan ke arah kanan, dari map nya sendiri, bahkan ini yang harus diperhatikan, sama teman-teman dari, Ararki Senna, violence yang tadi, sebenarnya hampir bisa ditumbangkan, masih bisa survive, tapi kali ini, sudah melakukan rotasi, sepertinya, tiga member dari teman-teman, Evo's icon, ke area bawah, Ando pun, sudah langsung menaruh, Molina smudge, hanya untuk menantikan pergerakan, dari, Sarah Esmeralda, dari Yami nya, benar-benar coba dihar, tapi ternyata, Taka, masih bermain dengan cukup agresif, dengan Beneta nya, mencoba untuk mengganggu, ke arah seorang Iris, yang lagi ngambilin, purple buff di Italia, berusaha untuk mengambil, mengambil purple buff, dan kali ini, berhasil untuk dikantongi, dua buff, oleh seorang Iris, mencoba untuk melakukan teamfight, Taka, sudah mengopen, elektro fan of blow nya, Ando nya, sekarang dan langsung, menjadi santapan yang lezat, tutup Taka, sementara itu, mencoba untuk dibalaskan, dedam nya, Raffichi mengejar, tapi Taka terlalu lincah, kali ini, mengganggu target, dengan adanya violence, yang langsung ditumbangkan, oleh sesama tanker, sementara, berhasil kembali ke area, belakang Taka, kali ini, masih selamat di, war yang kali ini, Cimomo, iya, ini seperti yang KB, udah bilang, dimana, Patrick nya, benar-benar bakal di cover, habis-habisan, meskipun, bajannya, yang kita berkali-kali, ngeliat dengan, tyrant revenge nya, gak terlalu connect, tapi setidaknya, kehadirannya dia, membuat teman-teman dari, Raffichi Senna, gak mau terlalu apa ya, gak mau terlalu gagaba, dan bahkan untuk, mengontest, pergerakan dari seorang bajan, ini yang KB, udah sempat bilang, Patrick nya, kalau benar-benar di cover, habis-habisan, ini bakalan free space, banget dari seorang Patrick sendiri ya Bu, ya ini mirroring, yang bagus banget, dan bahkan, lihat bagaimana, babysit yang berhasil, dari seorang bajan, di arah bottom lane, dia sendirian, dari seorang Raffichi nya, dia udah dapet, di salah satu asis, dan bahkan dia level 9, farming yang dengan, sangat amat bagus, bahkan menang satu level, di atas Yami, dan Yami akan sangat kesulitan, untuk plan V1, melawan Raffichi, di arah bottom lane, juga bisa kita lihat, pressure nya, bahkan dari segi turret nya, ini udah diamankan, dan bahkan, kalau kita lihat dari, seorang bajan yang berada, di paling depan langsung, piker mundur ke arah belakang Iris, mulai masuk dengan, ada Shadow Kill, dibagi-bagi ke arah 4 member, tapi turtle nya, masih bisa diamankan, oleh pilot, karena ada voucher, tapi ternyata Iris nya, harus tumpang begitu saja, dan bahkan, dari bajan yang terkena, bisa layar, dari serang warna, juga harus tumpang begitu saja, sementara di sisi lain, teman-teman dari EVOS icon, tidak mau terlalu, memaksakan TV setelah, ada 2 member, yang hilang, dan bahkan, mereka juga gak bisa, gak bisa ngedapetin turtle nya tadi, yes, dimana tadi, kita sudah melihat ya, performa dari seorang Kufra, yang berusaha untuk nebein, keberadaan dari Iris, yang sekarat, dari area Flameshot juga, tapi sayang sekali, dia harus tumpang, sementara Pendragon, masih ada, 1 buah item immortal, gak mau terlalu, di overcommit oleh seorang Taka, karena juga sudah datang, Ando kali ini, Iris, tumpang, bahkan kali ini, 1-2-1 KDA, yang tidak baik, di tangan seorang Iris, sementara dari, R-Archis Sena, melihat ada, free space yang dibuat, mereka mencoba langsung, mengambil, dari segi objektif tarat, 1 outer tarat, di area bottom lane, sudah rontok, Nijimo gimana, karena dari, violence nya juga, langsung mengganggu, zoning orange buff, yang dimiliki oleh Iris, iya aku melihat, pergerakan dari R-Archis Sena, mereka mainnya sekarang, bener-bener, wah barbar banget, apalagi violence, yang kita tahu, dengan komposisi, yang bisa dibilang, dikombokan dengan seorang warlord gitu, dia gak takut, untuk maju ke area depan, karena selalu ada coveran juga, yang baik dari seorang warlord, selalu ada follow up, yang baik juga, dari seorang, bahkan takanya, yang bisa muncul, kapan aja, dari sisi samping, land of door, bahkan kali ini, teman-teman dari evos icon, bener-bener dikasih pressure, habis-habisan di area bawah, Yami nya, masih, oh tapi ternyata, bajen nya masuk, dengan terifat, dan bahkan R-Archis nya, Sena dua, kalau kita lihat bajen kelima, masih mencoba, untuk maun singbol, karena seorang Yami, Yami nya bakal coba, libur mundur, tapi dia gak punya, paling sama, tapi tetap ada sedang kill, yang di pop up, dari seorang Iris, dan bahkan liat terkena, dan bahkan liat dari seorang Ando, dengan Molina smooth, dan juga Molina beats, yang langsung menumpangkan, seorang Yami kali ini, bermain dengan cukup agresif, bermain, memberikan pressure, yang luar biasa, dari teman-teman R-Archis Sena, malah, bisa dibalikin keadaannya, hanya dengan, satu momentum, dari seorang Bajan B, iya, satu jentikan jari, ternyata Bajan, dengan ternyata, revenge nya connect dua, dan itu, target yang bagus banget, Yami ditumbangkan, dengan cepat juga, bahkan, di arah jungle, yang mana nih, biru ultimate nya, juga langsung connect semuanya, empat, sama point kill nya, tapi untuk Everse Icon, mereka, karena setup barusan, mereka bakal lebih ahead, dari setup ke arah Lord, liat river nya, udah mulai di zoning out, sama Bajan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan, kita akan melihat, kontes seperti apa, yang akan dimunculkan, oleh R-Archis Sena, mereka, harus melakukan, mirroring 4-1, karena, mereka bawa Benedetta, mereka bawa Taka, jadi, Taka nya harus di arah bottom lane, untuk mendapatkan momentum, tapi Everse Icon, kalau mereka berlima, mereka harus, udah ikhlas, melepaskan, turret di arah bottom lane, untuk pertukaran Lord, kali ini, ya aku setuju banget, gimana juga, Talia, pastinya, sempat, apa ya, ngeh dengar pergerakan, dari seorang Taka sendiri ya, tapi kali ini, lihat tau, dari Everse Icon, mereka mungkin lebih siap, dengan adanya Lord, yang sudah pop up, dan di arah bawah, coba lihat Talia, lihat Takanya dipukul mundur tuh, gregetan banget, Yes, disini mereka, dari Everse Icon, juga mengetahui, keberadaan dari seorang Benedetta, yang pastinya, Benedetta ini sama, seperti Hayabusa, ketika dia melihat, adanya ruangan, adanya free space, dia pasti mencoba, untuk lepus, dengan adanya high mobility, yang dimiliki oleh seorang Taka, tapi, gak tinggal disitu, kali ini, Everse Icon, tidak bermain, seagresif di game pertama, mereka baru aja, memantau, baru kali ini, mulai di start Lordnya, perlahan-lahan, sudah ada wall chart juga, karya depan, tapi violence, langsung aja, terkena Tire Rage, begitu, langsung di takedown, oleh seorang S-Box, sementara, mencoba untuk di zoning out, dengan adanya, Fire Missile Explore, Pendragon, begitu kuat, jadi lini terdepan, tapi Taka, kali ini, sudah hadir, mencoba, untuk melakukan, kontes terhadap Lord, ini apakah akan, terjadi kontes, habis-habisan nih, KB, enggak, kayaknya gak bakal, mau terlalu di kontes, tapi kalau mau di komit, Warlord minimal satu, Aral harus connect, dan itu dia targetnya, wuh, langsung mendapatkan, seorang Iris kali ini, di area, BK, dan bahkan, lihat Ando nya, bakal dipukul mundur, tapi di sisi lain, Warlord, mencoba untuk langsung, bisa Leroy lagi, ke arah, seorang pentang ke bajen, yang mulai masuk ke, Aral 3 member dari, Aral Tizen, dan bahkan Lordnya, Arki Sena, setelah mereka mendapatkan Lord, teman-teman dari Ivo Saikon, setidaknya mereka harus, nukarin sesuatu gitu loh, setidaknya mereka harus, numbangin member-member, dari teman-teman Arki Sena, dan bahkan kali ini, tiga hilang, Bajan pun masih masuk, dengan ayataran revenge, ke arah, seorang Fire, tapi ikan tahu, ya grog ini bener-bener, tebel banget, dan bahkan, Ivo Saikon mereka, cukup aja dengan, tiga member yang bisa, mereka tumbangan, tapi ternyata, Takal masih mau lebih, final blow ke arah, sama Ravici kali, Ravici balik belum mundur, ke file, sudah boleh datang, dan bahkan Ravici nya, yang tadi KB, sudah sempat mention, yang bener-bener harus, di babysit, tumbang, karena dia sendiri, yang di area atas tadi, yes, di cutting, di sandwich, dengan keberadaan, seorang violence juga, tidak bisa kemana-mana, bahkan Ravici, walaupun mereka kali, ini sudah mendapatkan, Demon of Hunter nya, tapi, sayang sekali, Lord jatuh, ke tangan Arki Sena, dan ini dia, highlight nya, silahkan KKB, ya bagaimana setup tadi, di bagian Lord 1, retribution dari Iris, yang harus hilang, karena, hitungannya, dia doang yang megang, dari segi, retribution, dan itu adalah, satu free Lord, karena hanya, akan ada Bless, yang mengkontes, karena Lord nya, sementara untuk sekarang, Zuling Outen 2, akan dimiliki oleh, Arki Sena, karena mereka, tentu akan sangat, menguasai dari segi mapping, namun setup nya, wuh, Bless kali ini terkena, stun tadi, setelah ada budget, yang masuk dengan, revention, bahkan Bless nya, ditemukan begitu saja, karena ada follow, yang baik juga dari, sementara di sisi lain, violence nya langsung, langsung dikejar, seorang fan dragon, bakal langsung ditemukan, begitu saja, Taka, bakal coba dikejar, kali ini, yang gak punya, skep mekanisme, dari seorang Taka, kali ini, wuh, ternyata udah ada, final boy yang bisa dipop up, tapi fan dragon, gak bisa mengejar, ke seorang Taka, dan bahkan kali ini, bajan nya mulai masuk lagi, mencoba untuk menzoning, teman-teman dari Arki Sena, EVOS icon, mereka, mulai dapetin momentum, lagi dan lagi, tapi ternyata ada, satu ketaku, wucu, di area atasnya, menumbangkan inhibitor nya, tapi di sisi lain, lihat Iris nya masuk, dengan area isi do kill, langsung menumbangkan, yummy, dan bahkan, lihat EVOS icon, Talia, yes, EVOS icon kali ini, mencoba untuk memberikan, pressure kepada Arki Sena, tapi lihat, bagaimana Taka, mulai kelimpungan, terkena menu biru potion, oleh seorang Ravici, harus mulang lagi, harus mengisi darahnya kembali, tapi sudah ada bless, kali ini, dengan ada yang Lichen Pouch, dia masih bisa, meng-high ground defense, dengan sangat baik, sementara fan dragon, gak mau berhenti, sampai disitu, dia mencoba untuk, memanage lane nya, wave minion kali ini, sudah masuk di area, inner tarat atas, tapi lihat, Violon juga sudah datang, dengan area power nature nya, tapi fan dragon, gak takut, satu lawan dua, masih mencoba dibakar, bakar ada, aja dengan adanya, fire missiles ini, akan ngedrag ke arah, late game, kalau dari Arki, cukup kuat, untuk mempertahankan, high ground defense nya, tapi, 70 detik lagi, kurang lebih, akan ada Lord selanjutnya, apakah, Lord kali ini, bakal diamani, oleh, Evo's icon kakak B, ya kalau melihat, dari itemization yang sekarang, sebenarnya dari segi gold, hanya berbeda 3000, dan mereka bisa saja, melakukan kontes, namun, permasalahannya adalah, dari pen dragon, dia belum tumbang sama sekali, dia punya immortal, dan juga war axe, yang membuat, dia makin punya durability, untuk HP, tentu dia bakal bisa, lebih sustain, namun permasalahannya adalah, bagaimana, cara dari bless, karena dia belum punya, tambahan dari segi, damage, apakah dia bakalan, menunjukkan wind talker, kalau wind talker, dia masih less damage, dia punya movement speed, tapi, kalau boleh jujur, ini bless sangat amat, membutuhkan demon hunter sword, untuk merontokkan, HP yang sangat tebal, dari pendragon, dan juga bajan, sementara di sis lain, haskelau, akan menjadi penyelamat dari Ravici, dan juga dia udah punya, block force, di 1v1 melawan Taka, mungkin disini, Ravici bakal punya momentum, itu, iya, tapi tahan terlebih dahulu, karena Taka, baru aja, terkena stun, dari teman-teman, EVOS icon, kali ini, dan masih mencoba, untuk, men zoning, semua player, dari Arky, yang dari pendragon, bener-bener, jadi frontliner, yang cukup baik, dari teman-teman, EVOS icon, dan ini ya, sebenarnya, ngeselin dari seorang X-Borg ya, dimana dia, bisa di bilang, ya defensinya cukup tinggi, gitu loh, dia tebal banget, dan bahkan, apalagi dengan immortal, yang dia udah kantongi, ini gak takut, dari seorang pendragon, untuk, nahan badan, dan bahkan, menjadi stand back, untuk teman-teman, dari EVOS icon, apalagi, dia bisa mencicil-cicil, dengan adanya, fire missile, yang meskipun, memang tidak terlalu besar, damagenya, dan, tapi durability, yang menjadi, apa ya, kunci penting, untuk seorang pendragon, di sini, Italia, dimana tadi, KB udah sempet mention, itemizationnya, udah ada, war X, dan juga, bahkan immortality, ya, aku setuju banget sih, sama KB, dan juga, Cimomo, dimana, kita tahu, pendragon, dengan adanya, satu buah item, immortal aja, itu udah bikin, seorang iceberg, mempunyai nyawa kedua, ditambah lagi, dengan adanya, item durability, yang kali ini, sudah dikantongi, oleh pendragon, itu kenapa, dia berani banget, untuk men zoning, teman-teman, dari arah kisah, bahkan satu lawan dua, dia gak takut, dan lihat, bagaimana kali ini, Lord mencoba untuk di kontes, sudah ada wall chart, juga ke arah depan, tapi masih mencoba, untuk memfokuskan, ke arah seorang, Lord, last stability, sementara itu, gak mau terlalu, overcomit, ketika last insanity, dari export, sudah mendapatkan Lord, kali ini, evos icon, mencoba untuk, retret kembali, lagi mengatur setup, karena ini, mereka tahu, gak mau, kehilangan member, dan mereka bisa, untuk nge-push, end ke arah base, dari arah kisah, Cimomo, iya, dan kalau kita lihat, juga sebenarnya, arah kisah, seperti yang kabi udah bilang, ini bisa jadi game, arah kisah juga, meskipun dengan perbedaan, yang tidak terlalu jauh, tadinya ya, tapi ternyata, setelah ada Lord, yang diamankan, dengan adanya last insanity, dari seorang pendragon, ini membuat teman-teman, dari evos icon, sedangnya sekarang, bisa bernafas, dan bahkan, memberikan pressure, balik, ke arah teman-teman, dari kisah, tapi dari bajan, udah coba, untuk ngebuka vision, terlebih dahulu, Lordnya udah mulai masuk, di area mid, dan bahkan, ini mungkin bisa ditubangkan, oleh teman-teman dari kisah, kalau teman-teman dari evos, gak mau terlalu apa ya, memberikan pressure, di area midnya, sementara ada split push, dilakukan oleh teman-teman dari evos icon, di tiga lini yang berbeda, Lordnya masih bisa ditubangkan, dengan cukup mudah, Lord yang kedua, dan bahkan teman-teman dari evos icon, udah mulai bersiap, rotasi ke area atas, tapi warlord langsung, abyselero yang connect, ke arah seorang ando, tapi kali ini, masih cukup jauh, dari seorang ando nya, terkena seorang bajan, latin-tanitnya kena dua, enggak, terkena satu, bahkan karena violence masih bisa mundur, kali ini, tetapi lihat pendragon, bener-bener tanky banget, tapi harus tumbang, immortality dari serang pentagon, dan bahkan kali bajannya masuk, dengan tanel event, dan bahkan tanel ratch, yang kena dua, menghentikan pergerakan, dan juga violence, blessnya bakal tumbang, kali ini dari teman-teman, aris sena, dan bahkan lihat, minionnya udah mulai masuk, kali ini bajan, mencoba untuk mengambil semua, damage yang masuk, dia bakal nyami pun, bisa berbuat banyak, karena bahkan aris sedok, dari seorang aris, dan ini bakal menjadi game 2-0, untuk teman-teman, dari evos icon Thalia,